Yo, what's up, Sobat Heiser? Balik lagi sama gue, Aldir Aes, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Video kali ini tuh gue pengen unboxing salah satu velg yang baru dateng. Sebenernya gue udah beberapa kali sih bikin video unboxing, cuman belakangan ini gue udah gak pernah bikin lagi, karena memang banyak banget yang dateng dan gak sempet. Tapi, untuk satu velg ini, gue harus bikinin video. Gue pengen memperkenalkan ini kepada kalian semua. Karena velg ini kita hanya bikin satu piece, hanya kita custom satu piece. Kebetulan, velg ini itu kita kasih nama HSR FG22. Ini adalah salah satu velg yang dipesan oleh customer kami. Jadi, Heiser Wheel itu bisa terima custom velg ya, tapi hanya khusus untuk HSR Forge. Jadi, kalau kalian punya cita-cita atau punya keinginan, pengen mobilnya pakai velg yang seperti ini modelnya, warnanya kayak gimana, kalian bisa request ke kami langsung, akan kami buatkan. Nah, untuk harga velgnya sendiri, ini yang ring 22, dengan speknya itu dia lebar 9 dan 10, offsetnya itu 45, two piece ya, dia two piece. Jadi, face dan barrelnya itu terpisah. Nah, ada nanti pengambungnya di belakang. Ini kurang lebih seharga 50 jutaan. Jadi, kalau kalian yang mau custom, langsung aja bisa klik link di bawah. Nah, sekarang yuk kita intip detail dari HSR FG22 ini. Yang pertama yang pengen banget gue review sama kalian adalah warna barrelnya. Ini adalah warna bronze, tapi di coating, jadi warnanya itu seakan-akan menyerupai warna wood, kayu. Kebayang nggak sih, kalau mobil-mobil mewah itu, biasanya tuh interiornya tuh, kalau pakai aksen-aksen wood kayak begini, itu mobilnya jadi makin mewah. Kita aplikasikan ke dalam velg. Seperti ini. Gokil sih ini warnanya sih. Oke. Yang kedua, face-nya. Nah, untuk face-nya sendiri ini, dia menggunakan dark gray. Jadi, gray-nya tuh yang agak-agak gelap. Totalnya dengan 10 palang, dark gray. Dan dia ini, di setiap, di belakangnya ini tuh nanti akan ada repeat-nya, nanti tolong lihatin, ada repeat-nya, ada bautnya, untuk menempel barrel dan face-nya. Jadi, dia bisa menjadi satu kesatuan velg. Oke. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lebar dan offset-nya. Ini lebar 9 dan 10, bagian belakang, dengan offset-nya 45. Dan yang terakhir, PCD-nya. Velg ini hanya dipakai untuk, mobil-mobil dengan PCD 5x127. Which is adalah, mobil customer yang order ini, adalah mobilnya itu, Dodge. Dodge Journey, kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah, Dodge Journey. Dan yang terakhir adalah, dop-nya. Berbeda daripada, velg-velg HSR Wheel yang lain, yang casting, yang hanya tulisan HSR Wheel. Kalau untuk, tipe Forge, itu dia spesial dop-nya, ada tulisannya HSR Forge. Jadi, tidak bisa terpisah. Untuk yang terakhir, ya tadi kan udah belum terakhir, tapi terakhir lagi, enggak. Tapi ini benar yang terakhir. Kita itu bisa bikin, emboss-emboss-nya sesuai dengan request kalian. Misalnya kayak disini, disini ada emboss HSR. Nanti misalnya, kalian mau bikin inisial nama kalian, disini bisa. Misalnya, misalnya, Mahendra. Coba. Bisa ditulis disini. Mahendra. Beuh. Cakep. Itu dia spesialnya, kalau bikin, velg custom di HSR Forge. Oke, video unboxing HSR FG20 itu, gue rasa cukup. Nah, bagi kalian yang pengen punya velg sendiri, limited edition, cuman kalian doang yang pake. Atau mungkin bahannya beberapa kalangan, mungkin lo, adek lo, adek lo, kakak lo, berempat sekeluarga doang yang pake. Kalian bisa aja langsung klik link di bawah. Request aja. Gue pengen pesen HSR Forge Custom. Oke. Terima kasih sudah menyesekan video ini. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Forge. Sub indo by broth3rmax